Hai umur 12 tahun kemana Yesus lari-lari kan lari kan nggak bisa fokus ini aduh aduh fokus lah banget sini makanya saya bilang ya kurang-kurangilah jidat atau kepala itu dibenturin supaya apa supaya IQ tidak turun Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian balik lagi bersama saya David Saguna dan di awal saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua yang senantiasa mendukung atau mensupport saya baik di channel saya yang pertama maupun di channel saya yang kedua dan saya senantiasa berdoa kerana Tuhan senantiasa melimpahi rahmat, kekuatan, dan kesehatan bagi Anda semua di dalam berbagai tugas tanggung jawab dan juga dalam rencana-rencana kehidupan sekeranya segala yang Bapak Ibu rencanakan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada episode kali ini saya akan menghadirkan perdebatan antara Bang Edis dengan beberapa murid dari Ustadz Kainama dalam topik bahasan Nabi yang takut pada manusia Nabi siapakah itu? Nantinya kita akan menemukan jawaban soal Nabi siapa yang lebih takut pada manusia ketimbang takut kepada Tuhan Nah dalam perdebatan ini kita juga akan melihat bagaimana satu persatu murid dari Kainama kemudian diusir dari ruang debat, diturunkan atau didepak atau dikeluarkan dari ruang debat karena dianggap tidak kompeten dan tawaf tidak mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan kecuali ngawur ini, ngawur itu lari ke sana, lari ke sini bahas ini, bahas itu yang tidak ada korelasinya dengan topik bahasan ini lagi-lagi membuktikan bahwa sebenarnya para polemikus ini sekali lagi mereka tidak punya kompetensi pada agama mereka tetapi sok berani, sok pintar dan sok paling tahu segala dari agama mereka dan juga paling sok tahu tentang agama orang lain seperti hanya guru mereka, Ustadz Kainama, tukang pembohong, tukang ngipul, tukang pembual katanya pernah sekolah di Haifa faktanya tidak sama sekali seperti itulah juga murid-murid dari Ustadz Agustinus Kainama ini tukang pembohong ini satu persatu akhirnya sekali lagi diusir dari ruang debat karena tidak kompeten bahkan ada satu di antara tiga yang nantinya debat dengan Bang Edis ini yang dibantu oleh orang tua yang ngoce-ngoce di ruang debat ya, lari ke sana kemari dan begitu emosional karena tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan Bang Edis sebelum lebih jauh kita menanggapi ini kita lihat saja perdebatan selingkaknya silakan Nelly, Regar, Unkem ini yang pertama ini ya, siap diskusi dengan baik emosi ini dibantu orang tuanya kok dibuat tutup lagi ah, buka nggak, mengincet cio tenon nah, fokus dengarkan ocehan orang tuanya ini jangan panik, Bu Nelly siapa yang panik, Oten ya, silakan siap diskusi yang bagus siap diskusi yang bagus itu kan, itu kan yang dibilang masnya itu kan separoh artinya Muhammad takut kepada Allah gimana? kan itu sepotong yang mas bikin coba, coba, jelaskan coba, jelaskan maksudnya sepotong gimana? maksudnya sepotong gimana? Muhammad takut kepada manusia itu kan sepotong ya, silakan silakan, silakan bunyinya bagaimana di situ? dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya bertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak, engkau takut, kan gitu oke, udah bisa ganti yang saya bicara? ya oke dan engkau takut kepada manusia kalimat itu kalimat pernyataan atau harapan? kalimat pernyataan kalimat pernyataan padahal Allah yang lebih berhak, engkau takuti kata-kata padahal Allah yang berhak, engkau takuti itu kalimat pernyataan atau harapan? pernyataan juga makanya dibilang sebentar, sebentar padahal Allah yang lebih berhak, engkau takuti itu bukan kalimat pernyataan itu harapan supaya dia lebih menakuti Allah betul gimana sih anda itu saya kasih anda contoh saya kasih anda contoh saya kasih contoh pelan menghadapi oten pelan menghadapi oten dengarkan ya Anda memilih dia padahal sayalah yang harus anda pilih perhatikan ada dua ada dua kalimat di sini Anda lebih memilih dia itu itu adalah keadaan fakta betul ya seharusnya padahal sayalah yang lebih harap-harap anda pilih itu fakta atau harapan Hai bingung-bingung bingung kan eh makanya disitu ada kata-kata begini engkau takut kepada manusia 12 tahun ke mana nah ini lari 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 nih lari lari bisa fokus bisa fokus bisa fokus apa mau lari kemana-mana kalau mau lari kemana-mana saya enggak saya terima enggak terima diskusi anak-anak belakang apa nih mulai panas panas nih panas namunya aja yang bikinnya setengah-setengah siap diskusi lagi dengan baik disitu ada kata-kata engkau takut kepada manusia padahal padahal Allah yang lebih berhak engkau takuti iya kata-kata padahal Allah yang lebih berhak enggak engkau takuti ini fakta atau harapan Pak kalau harus Allah yang kita takuti itu harapan bukan fakta gimana sih warapan eh contoh gini contoh gini contoh gini kamu kamu dengar-dengar eh itu harapan supaya kamu itu takut kepada Allah diminta supaya kamu takut kepada Allah tapi apakah dia takut kepada Allah belum tentu karena yang terjadi yang fakta adalah engkau takut kepada manusia ini makanya kurang-kurangin benturin kepala seperti saya kasih contoh misalnya misalnya kamu lebih memilih dia padahal sayalah yang lebih berhak kau pilih nah kata-kata padahal sayalah yang lebih berhak kau pilih itu harapan yang terjadi bukan saya yang kamu pilih yang terjadi kamu lebih memilih dia harapan kamu kalau harus dulu kan ini mau memahami kalimat aja Anda tidak mampu umur 12 tahun ke mana Yesus lari-lari kan lari kan nggak bisa fokus ini aduh aduh fokus lah bahas ini dia dengar dengarkan ini coba coba itu suruh diam dulu coba itu suruh ini saya tahu sebentar ini kakak yang pakai jilbab ini ya anda anda lebih bagus aja diskusi daripada yang ngoceh-ngoceh ini ya gini dengarkan dengarkan Anda Anda mau berpikir akademis kan mau berpikir ilmiah kan bukan mau 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 pakai dogma-dogma gini loh kamu lebih memilih dia padahal sayalah yang lebih berhak kamu pilih nah sekarang gini kayak gini yang terjadi apa yang terjadi ini kan dia lebih memilih dia itu faktanya padahal harapannya sayalah yang harus dipilih nah saya harus dipilih itu bukan kenyataan itu harapan harapan itu harapan oke sekarang gini sekarang disitu tertulis sekarang oke sekarang tertulis disitu sekarang terdiri situ engkau takut kepada manusia itu sudah terjadi belum belum enggak pernah dia takut pada manusia dari disitu dari tulis loh engkau takut kepada manusia takut kepada manusia tapi kan itu kau sepenggal yang kau bikin kan ada komanya disitu padahal yang harus kau takut teman-teman bantik makanya saya bilang ya kurang-kurangilah jidat atau kepala itu dibenturin supaya apa supaya aku tidak turun punya apa namanya pikirannya terlalu maju Oke coba 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 dibaca dulu coba coba kasih penjelasan kepada saya maju kali gitu loh coba baca dulu baca dulu kan udah dibaca tadi engkau dan engkau takut kepada manusia oke itu udah terjadi belum udah terjadi belum itu udah terjadi belum kau takut pada manusia itu pernah nabi kami takut kepada manusia terus diomong itu fungsinya gimana ya ya terus dikatakan engkau takut kepada manusia itu kenyataan atau bohong itu apanya nah terputus ini saudara ini salah satu anak buah kainama ini temen saya ini dan sampai sekarang masih saja belum bertobat silahkan oke nama ini murid kainama kita lihat kualitasnya murid kainama ini hahaha mengapa Aristo ini teman saya belum tau bat-taubat dan tega-teganya Aristo mengikuti Muhammad sedangkan Muhammad saja takut kepada manusia Aduh Aristo kapan kau bertobat sehat Aristo Aristo sehat jadi malam ini bawangnya Edis hadir teman-teman ya jadi dari semua pendebat yang paling ditakuti itu saya oleh Edis tidak putar jadi pertanyaan-pertanyaan receh ini terlalu mudah untuk dikonter kalau untuk seorang Edis itu meladeni saya harus belajar dulu sekitar empat puluh tahun begitu hahaha oke sudah menghaluriannya sekarang kita ketema Aristo oke di dalam surat Al-Azab ayat ketiga puluh tujuh ya siap dikatakan disitu bahwa Muhammad takut kepada manusia betul ya Kenapa anda tega mengikuti Muhammad sedangkan Muhammad aja takut sama manusia untuk apa anda ikuti orang yang takut kepada manusia sekarang pertanyaan saya buktikan sebaliknya bahwa Muhammad takut kepada Allah kalau ada ayat di dalam Quran yang bilang Muhammad takut kepada Allah saya saya masuk Islam silahkan Aristo itu pun terima kasih keren keren pertanyaannya saudara-saudara ya semua jawabannya juga membuat Aristo pusing enggak silahkan ya jadi gini Edis ya dari dulu saya katakan bahwa orang Kristen mempertanyakan tentang Muhammad mempertanyakan tentang Al-Quran mereka sama sekali tidak tidak beriman dan tidak percaya tentang Nabi Muhammad lu ini kok enggak ya kasih waktu dong yang ditanya apa yang dicapai apa saya masih ngomong terima kasih gimana teman-teman jangan terjunca ini pertanyaanmu itu receh gitu loh dan dari tadi receh-receh terus jawaban di tengah dulu kasih waktu saya ngomong loh silahkan 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 jadi gini dari dulu Edis tidak ada satupun orang Kristen di dunia ini yang mampu menggiring saya dengan pertanyaan-pertanyaan receh jadi jawabannya apa ini sebentar dulu sebentar dulu saya masih ngomong ini kalau saya sudah selesai ngomong baru kasih situ bicara begini teman-teman semua teman-teman muslim ya kan ini kalau Islam mempertanyakan tentang Yesus karena Islam beriman kepada Yesus ya berbeda ini ini apa yang ditanya itu hari setunjukkan ayat di dalam kurang yang mengatakan Muhammad takut kepada Allah silahkan saya ngomong dulu ini hari itu juru ini suka tawaf ini teman-teman dia tuang tawaf muter-muter ini silahkan bagaimana apa urgensinya Anda mempertanyakan ayat Al-Quran di waktu yang sama Anda tidak percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad untuk apa penjelasan kami coba justru begini justru mengapa kamu tega-teganya mengikuti orang yang takut kepada manusia saya mengikuti lebih baik saya mengikuti yang takut kepada manusia daripada yang mempertuhankan manusia lu sekarang ini kamu suruh ngikutin saya nggak ada sebentar kamu suruh ngikutin saya nggak suruh kamu ikutin saya saya suruh kamu ikut Yesus bukan ikut saya saya mengikuti Yesus eh kalau hari kemana dijawab dulu ini Aristo dijawab dulu ini Aristo 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 dengarkan pertanyaannya begini dimana ayat sebaliknya yang mengatakan bahwa Muhammad takut kepada Allah mana ya oke di ayat berapa silahkan masalahnya begini eh masalahnya begini gimana sih enggak usah terguncang bukan terguncang yang ditanya itu mana ayat yang bilang bahwa Muhammad takut kepada Allah mana mbak begini 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 dis dengarkan dulu dari tadi saya dengarkan yang saya dengarkan kamu dari tadi jurus tawaf iya kamu termasuk orang-orang yang nekat gini memang kamu dari dulu tuh terlalu eh orang yang paling kamu takuti untuk naik itu atau kamu hadapi itu saya gini bukan saya takut kepala saya konslet mendengarkan tawaf iya memang memang harus begitu iya karena kamu tawaf terus yang ditanya apa yang dijawab apa iya gini jadi gini untuk apa jawaban 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 saya untuk umat untuk umat supaya umat terteguhkan imannya oke supaya mereka terkuatkan akidahnya karena apa karena sudah terbukti kata kamu wawah takut kepada manusia al-ajab 37 iya takut kepada manusia sekarang tunjukkan sebaliknya dimana dia takut kepada Allahnya dimana bagi saya untuk apa saya menjelaskan pertanyaan iya terbukti kan temen-temen kan iya mereka datang kemari hanya bermodalkan al-conggur jangan takut aduh bukan takut bukan takut gini aristo aduh tau belum undang-undang ayat pasal 1 ayat 1 edis tv dan barang siapa yang datang ke channel edis tv dengan membawa al-conggur maka dia adalah tempatnya di laut yang berwarna hijau jadi jadi temen-temen dan mengapakah kamu termasuk orang-orang yang nekat dan termasuk orang-orang yang membawa al-conggur kasih kasih waktulah saya waktunya untuk menjawab atau untuk menunjukkan ayat dimana bahwa seorang Muhammad takut kepada Allah iya jadi gini anda membuat pertanyaan dengan sesuatu yang yang harus terpuaskan dengan pikiran anda dan anda sebentar dulu sebentar dulu makanya saya katakan begini anda mempertanyakan al-quran sementara anda tidak tahu apa sebenarnya ayat itu dan anda menuntut jawaban 13 tahun lamanya saya dalami saya bilang saya nggak tahu ini ya gini gini ini kasih waktu saya ngomong ya kasih waktu ya iya tapi kesitu dong jawabannya sebentar dulu sebentar dulu saya nggak bisa saya bukan orang yang bisa anda giring edis dari dulu anda sudah paham itu dan saya adalah orang yang paling anda takuti di dunia perdebatan saya jelaskan saya jelaskan dulu saya jelaskan dulu nih pertama orang Kristen itu karena mereka kesulitan membuktikan kebenaran iman mereka apa yang mereka apa yang mereka apa yang mereka Tuhan teman-teman sudah menyaksikan ya lihat teman-teman sudah kalian simak sendiri bagaimana dia apa yang ditanya dia jawab apa ini saya masuk aristo aristo sobatku dengarkan aristo temanku dengarkan kita ini sedang membahas tentang adanya sebuah ayat yaitu al-azab 37 disebutkan disini bahwa nabimu itu adalah sosok yang takut kepada manusia begini masalahnya begini masalahnya begini kenapa kamu ikuti orang yang takut kepada manusia aristo ya mengikuti orang yang dia takut sama manusia sekarang begini dimana ayat yang bilang bahwa dia takut sama Allah bagaimana saya lebih baik mengikuti orang yang takut kepada manusia dari aristo berarti gak ada berarti gak ada berarti gak ada bahwa dia takut kepada Allah berarti gak ada ayat yang bilang dia takut kepada Allah yes bagi saya gak penting itu jawaban itu pertanyaan itu iya dan saya gak oke hukumnya gini hukum orang hukum takut kepada manusia takut kepada selain Allah makanya biarkan saya saya mengetahui anda disini mau memamerkan ke botol iya gak apa-apa iya gak apa-apa aneh loh tuh itu netizen anda buat-buat karena memang edis itu gak bakal mungkin bisa meladari saya gitu loh ya kan temen-temen sendiri menonton loh aristo temen-temen semua menonton yang ditanyakan kepada kamu adalah dimanakah bahwa nabimu itu adalah sosok yang takut kepada Allah dimana ya sebelah mana dia takut kepada Allah itu sebelah mana tunjukan ayatnya di Quranmu kalau ada Muhammad itu takut kepada Allah saya akan mu'alap bukan itu lompat lompat dari Mona saya lompat dari Mona begini begini gimana tunjukan ayatnya begini begini Islam itu gak butuh anda harus mu'alap atau orang Kristen masuk Islam gak penting nanti kalau anda masuk Islam semua siapa yang penghuni neraka kan gitu nah jadi begini maksud saya begini Al-Quran itu diperuntukkan kepada manusia yang tanya Al-Quran itu siapa aduh ini orang gimana ini yang ditanya itu apa dijawab apa aristo ini terakhir pesan saya makanya gini kurang kurangin lah aristo kurang kurangin lah membetulkan kepala itu ke lantai karena akibatnya jadi begini akibatnya jadi begini yang ditanya apa yang ditanya aristo sekali lagi ini terakhir ini udah bosen orang terakhir terakhir makanya ini permintaan saya terakhir iya makanya gini kukasih aristo kukasih kau waktu satu jam menjelaskan dimana ayat yang bilang bahwa sosok nabimu takut kepada Allah dimana makanya begini berikan saya waktu saya bicara pelan-pelan ini karena ngirung kamu saya masuk web baik nih dan saya ingin menjelaskan tentang Al-Quran itu oke nah jadi gini saya mulai dulu Al-Quran itu spesialisasi diperuntukkan dengan jangan dikotong dulu ini adalah kukisan edis yang ditanya apa lo yang ditanya aristo ini gimana sih yang saya tanya apa gini aja pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya ayo pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi apa makanya kasih waktu saya mau menjelaskan dulu enggak gini aja terakhir ini pertanyaan saya kepada kamu apakah pertanyaan saya tadi ayo saya kalau anda turunkan saya artinya anda saya minta polling saya minta polling polling teman-teman turun atau tidak tidak ah pasti turun teman-teman 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 buang 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 ini 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 dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya pertahankanlah terus istrimu dan bertawakkanlah kepada Allah sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia stop 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 jangan apa tadi bilang apa tadi bilang disitu iya oh silahkan lanjutkan iya lanjutkan lanjutkan selesaikan 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 jangan sepotong sepotong harus sportif bang silahkan transfer transparan sekarang saya tanya dulu sama Pak Edi silahkan selesaikan selesaikan ini diskusi niat dan tujuannya apa sih silahkan selesaikan sudah saya bilang silahkan selesaikan iya niat dan tujuan diskusi ini apa niatnya diskusi untuk menyadarkan kau dan pengikutnya Jumat silahkan hmm ya teruskan kalau dipotong bubar dia di mana tadi diulangi lagi dari awal engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia engkau takut kepada manusia ini poin yang engkau inginkan kan betul betul lanjut engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak engkau takuti itu kalimat suara perintah selesaikan selesaikan ya paham ya disitu padahal Allah lebih berhak engkau takuti maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya dan kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan ketetapan Allah itu pasti terjadi sudah sudah disitu disebutkan engkau takut kepada manusia betul tidak ya oke itu bohong atau betul betul siapa disitu yang takut kepada manusia Muhammad berarti betul nggak Muhammad takut kepada manusia menurut ayat itu betul betul pada detik itu ya oke sekarang tunjukkan ayatnya bahwa Muhammad takut kepada Allah kalau menunjukkan Muhammad takut kepada Allah kau buka dari Al-Fatihah sampai Anas kau buka dari Al-Fatihah sampai Anas kau cari disitu dimana disitu nabimu takut kepada Allah cari dia berapa kalau mencari Muhammad takut kepada Allah sampai kiamat tidak akan terjadi terus terus ngapain terus ngapain kau ikuti yang takut kepada manusia kenapa kenapa enggak pertanyaan saya kenapa kau ikuti seseorang yang takutnya kepada manusia bukan takut kepada Allah enggak usah lari kesitu enggak usah lari kesitu ini temanya ini temanya kok lari kesitu gimana sih orang itu temanya kok eh temanya itu temanya kok lari ini kemana-mana bang temanya bang dengarkan bang temanya adalah disini kan disebutkan di dalam Al-Azab 37 dia Muhammad takut kepada manusia padahal yang seharusnya ditakuti itu adalah Allah betul betul tapi nyatanya dia takut kepada manusia betul betul nah sekarang tunjukkan ayatnya bahwa sosok Muhammad takut kepada Allah mana sampai kiamat tidak bang edis bang edis saya punya saya punya dua ayat untuk bang edis bang saya disini enggak minta ayat yang saya minta dimana bang bahwa sosok-sosok anda itu takut kepada Allah dimana begini bang edis mau enggak pembuktian terhadap Tuhan mau enggak pembuktian waduh ini lari kemana-mana nanti lama-lama berapa anu harga bawang berapa sekarang bang di pasar bang mau enggak bang bawang bawang goreng bang tapi saya minta saksi dari eh kita ada tema bang jangan lari dari tema ini temanya ini loh temanya saya ada hadiah untuk bang edis surat alzazallah ayat 7 dan 8 aduh surat apa lagi yang ada bahwa itu saya ada hadiah untuk bang edis surat alzazallah jadi ini gimana nih jadi ini gimana nih ya itu ini kan dulu saya ada hadiah untuk bang edis Kita gak mau bahas yang lain Ini poin penting Orang Yang lebih takut kepada manusia Ketimbang kepada Tuhan Itu layak gak diikutin Bang Edis takut sama Tuhan ya Waduh ini ditanya apa Dijawab apa ini Bang yang saya tanya Seorang manusia yang dia lebih takut Kepada orang ketimbang takut kepada Tuhan Orang seperti itu layak diikutin gak Bang Edis bilang Tuhan Bang Edis itu pengasih penyayang Aneh loh Bang yang dicanya itu Bang sebentar Anda pengikut mamat gak Bang anda pengikut mamat gak Bukan untuk ditakuti bos Waduh Bukan untuk ditakuti bos Gimana mau ikut Dengarkan Ini pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir bang Bang dengarkan bang Ya Anda Betul tidak Mengikuti Muhammad Itu urusan pribadi bos Urusan pribadi katanya Udah mulai ragu-ragu dia teman-teman Dia udah mulai ragu-ragu Baik Kalau kamu sudah murai ragu-ragu Sudah gak mau lagi ikut Muhammad Ya saya ucapkan selamat Kepadamu Ya karena kamu sudah mengetahui Bahwa Muhammad menurut Al-Azab 3 jujur Takut kepada manusia Sekarang saya minta sama kamu Sebentar Saya minta sama kamu Dimana ayatnya Bahwa sosok Muhammad itu Yang kau jadikan nabi itu Dia takut kepada Allah Dia lebih takut kepada Allah Ketimbang takut kepada manusia Mana ayatnya Oke Sebelum saya menunjukkan itu Saya mau bertanya dulu Sama Bang Edis Apa dasarnya Kita takut sama Allah Aduh Lari kemana-mana Ini orang Udah Bang Gak bisa lagi Ini kita lanjutkan Teman-teman sudah pada protes Ya Sampai ketemu lagi Ya Heran saya Yang ditanya Apa yang dijadikan apa Diusir lagi Oke Baik Sudah-sudah sekalian Kita telah melihat Bagaimana Beberapa murid Dari Ustadz Kainama ini Kemudian Didepak Diusir dari Ruang debat Bang Edis Karena Tidak kompeten Dan Selalu Tawaf Lari ke sana Lari ke mari Bahas ini Bahas itu Keluar Dari topik bahasan Ya Seperti Gurunda mereka Ya Sepertinya Ustadz Kainama Suma Nandar Dan sebagainya Mereka hidup Dan beragama Bukan berdasarkan Pengetahuan yang Benar dan Mendasar Ya Tetapi Mereka-mereka ini Hanya modal Congor Modal Klaim ini Itu Seolah-olah Semua Kebenaran itu Sebatas Pada Apa yang Mereka Pahami Seperti contoh Tadi Ya Bang Edis ini Sudah belajar Kitab Selama Selama 13 tahun Itu Konsentrasi Penuh Dan Dia Membongkar Semua Kebohongan Kebohongan Para Polimikus Dia juga Sudah Membongkar Kebohongan Nandar Sumah Dan Sebagainya Dan Sebagainya Dan Ini Bukti Bahwa Para Polimikus Ini Benar-benar Memanfaatkan Agama Mereka Hanya Untuk Mencari Pamor Hanya Untuk Mencari Kif Dan Sebagainya Dan Sebagainya Aduh Benar-benar Disayangkan Benar-benar Disayangkan Itulah Mengapa Ustadz Munsir Situmorang Pernah Mengatakan Bahwa Kelemahan Rumah Islam Ada lima Satu Suka bicara Tapi tidak Punya data Kedua Suka Mengeluarkan Statement Tapi tidak Punya Argumen Yang ketiga Suka Berdebat Tapi tidak Berbuat Yang keempat Suka Berkumpul Tapi tidak Punya Kesimpulan Yang kelima Suka Kerumunan Tapi tidak Punya Keputusan Jadi Sekali lagi Dari semua Murid Ustadz Kenama Tidak ada Yang bisa Membuktikan Dan memberikan Jawaban Soal Mengapa Nabi Yang itu Lebih takut Kepada Manusia Ketimbang Kepada Allah Padahal Justru Harusnya Kepada Allah Dia harus Lebih takut Tapi faktanya Berdasarkan Dalil yang sahih Yang telah Ditunjukkan Oleh Bang Edis Ternyata Yang terjadi Sebaliknya Bahwa Beliau Lebih takut Pada Manusia Ketimbang Lebih takut Pada Allah Demikian topik Bahasan kita Kali ini Tulis komentar Pada kolom komentar Sebagai bentuk Pembahasan Berlanjut Daripada Topik Bahasan kita Kali ini Agar kita Semua Teredukasi Semakin Tercerahkan Dan Sehingga Dari hari Ke sehari Kita semakin Beriman Dan semakin Berilmu Dalam agama Yang kita anug Masih-masih Saya Dabi Segunundur diri Mohon maaf Untuk segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera Dan Sampai jumpa